Masa ya gelaran Formula E ketika jadwal dirilis? Masa sirkuit Formula E hanya segini? Dimana sirkuit-sirkuit lain di dunia yang akan diadakan lomba Formula E? Semuanya dicantumkan, kecuali Jakarta. Terima kasih telah menonton! Nah, bahkan Denny Serigar disini menanyakan ke Gais Khalifa. Nah, kita tahu kan, Gais Khalifa adalah ya termasuk pendukung dari Anies Baswedan dan juga diselenggarakan Formula E di Jakarta. Nah, maka dari itu Denny Serigar pun menanyakan langsung ke Gais Khalifa. Ini sirkuit ancol baru jebal 8.2 meter aja langsung finish kayaknya. Nah, memang di dalam merilis jadwal Formula E 2022, dimana semua menjantumkan sirkuit untuk balapan Formula E. Tetapi Indonesia tidak ada sirkuitnya, alias kosong. Bahkan cuma apa itu? Warna kecil. Padahal gelaran Formula E di Jakarta adalah seri ke-9, yaitu akan diadakan 4 Juni. Tapi sampai sekarang ini, sirkuit Formula E belum ada, alias belum dibangun. Bahkan pihak Jakarta propertindu, Jakpro, optimis, 3 bulan pembangunan sirkuit itu selesai. Padahal waktu kemarin juga dari anggota komisi DPR di Jakarta saat sidak dibuat kaget. Yaitu, lahan yang akan dijadikan sirkuit Formula E terdapat lumpur-lumpur dan juga banyak tumpukan sampah. Bahkan pihak yang melakukan sidak tersebut tidak optimis jika 3 bulan pembuatan sirkuit Formula E tersebut, dimana terdapat rawa-rawa di sirkuit tersebut. Makanya, saya lihat release set para Formula E tersebut ya agak gimana gitu ya. Tapi ya, sudahlah. Semoga saja pihak penyelenggara Formula E tersebut bisa menyelenggaraikan dengan sukses. Gimana mau sukses ya? Sirkuitnya aja belum ada. Semoga sirkuit Formula E bisa, pembangunannya bisa tepat 3 bulan terlaksana. Sehingga ajang Formula E bisa digelar di Jakarta. Ya, doa saya seperti itulah. Jangan sampai Indonesia malu karena menjadi tuan rumah Formula E. Ya, karena Jakarta ya, Indonesia juga akan terbawa. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini Good News Indonesia. Bagian media sosial, Denny Sirigar ikut berkomentar terkait pernyataan Sekretaris Komisi BDWRD Pandopotan Sinaga yang tak yakin sirkuit Formula E di DKI Jakarta bisa rampung dalam waktu dekat. Pasalnya, sebagianlah di ancor yang jadi lokasi sirkuit Formula E masih berluntur. Denny Sirigar dalam cuitannya menyebut nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jangan meremehkan Anies Baswedan. Air aja bisa diajak komunikasi media, apalagi cuma lumpur. Tulis Denny Sirigar liwat cuitan di akun Twitter Denny Sirigar 7 pada Kamis 30 Desember 2021, pukul 3.59 sore, seperti dikutip dari tribuntimur.com. Selain di Twitter, Denny Sirigar juga menuliskan tanggapan lewat Instagram. Loh, Pak DPRD, apa nggak tahu kalau Anies Baswedan dan kawan-kawan itu sang kuryeng? Mereka bisa bangun dalam sehari lho. Air aja bisa diajak bicara. Tulis Denny Sirigar liwat akun Instagramnya. Tampak Denny Sirigar memposting capture artikel kompas.com berjudul kaget lihat lokasi Formula E. Sekretaris Komisi B tak yakin sirkuit bisa dibangun di lahan berlumpur. Diketahui Jakarta Propertindo, Cek Pro PT Pembangunan Jaya Ancol, bersama Komite Ketua Pelaksanaan Formula E Amat Seronium perkenalkan lokasi bakal sirkuit Formula E 2022 kepada awak media pada 22 Desember 2021. Pada Rabu 29 Desember 2021, Komisi B DPRD DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja ke lokasi sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara. Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga terkejut melihat kondisi sebagian lokasi sirkuit Formula E yang masih berbentuk lahan kosong berlumpur. Dia mengatakan, lahan kosong tersebut bukan hanya tidak padat, tetapi kondisinya masih sangat mentah. Untuk dibangun sebuah jalan, terlebih sirkuit untuk balapan. Bukan permasalahan lahan kosongnya, bos. Kalau lahan kosong sudah keras nggak apa-apa, ini lahan kosong lumpur, kata Pandapotan saat meninjau sirkuit Formula E di Ancol dilansir dari kompas.com. Pandapotan mengatakan, lokasi sirkuit Formula E dulunya dikenal sebagai daerah rawa, tempat pembuangan lumpur, sedimentasi, sungai di Jakarta. Pembuangan lumpur sudah dilakukan di masa kemimpinan gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo. Jadi dulu rawa, Pak, rawa ini semua, tutur dia. Pandapotan juga mempertanyakan, apakah pihak penyelenggara dalam hal ini, PT Jakpro sudah melakukan analisis tanah untuk mengetahui karakteristik tanah berlumpur tersebut. Sekarang sudah pembuatan sirkuit. Nanti soil test tanah dari mana, kata Pandapotan. Managing Direktur Formula E, Jakpro Gunung Kartiko mengatakan, Analisis tanah sudah dilakukan dan masih menunggu hasil. Soil test sudah kami kerjakan tinggal nunggu hasil, kata Gunung. Gunung juga optimistis. Meski dibangun di tanah yang dulunya adalah daerah rawa, sirkuit Formula E bisa selesai dalam waktu 3 bulan. Jakarta proper pindu, PT Pembangunan Jaya Ancol bersama Ketua Komite Pelaksanaan Formula E, Ahmad Saronim, perkenalkan lokasi bakal sirkuit Formula E 2022 kepada awak media Pada 22 Desember 2021, saat itu Saroni membawa awak media termasuk Kompas.com menuju lokasi sirkuit terbuka. Tepat di posisi selatan restoran Jimbaran Ancol. Semintas tidak ada lokasi yang mentah. Tanah lapang padat dan juga asfal terlihat baik tinggal disempurnakan saja, hujar Saroni saat itu. Saroni, pihak Jakbro dan pihak Ancol tidak melanjutkan tinjuan lintasan di sisi paling timur yang kini menjadi temuan baru saat kunjungan Komisi BDPR DDKI Jakarta pada Rabu 29 Desember. Gunungan Sampah, patok penanda lintasan Formula E Jakarta berlatar tanah kosong penuh sampah dan bangunan Jakarta Internasional Stadium pada Rabu 29 Desember. Dia memaksa masuk sambil berucap, percuma saya kesini kalau saya tidak lihat semuanya. Saat gerbang dibuka, awak media dan komisi disambut oleh jalan berlumpur dan penuh dengan serakan sampah. Pandapotan terkejut. Lantaran lokasi sirkuit yang digunakan oleh Jakbro merupakan lokasi yang familiar dikenal sebagai tanah rawa. Ancol resmi ditunjuk jadi lokasi sirkuit Formula E Jakarta tahun 2022. Formula E rencananya dikelar 4 Juni 2022. Ajang balap mobil listrik ini menjadi salah satu rangkaian ulang tahun ke 494 kota Jakarta. Penunjukkan Ancol sebagai lokasi sirkuit penyelenggaran Formula E Jakarta 2022 disampaikan langsung oleh Ketua Pelaksana Jakarta E-BRIP 2022 Ahmad Sharoni. Diberikan approval oleh Federasi Otomotif Internasional. Sirkuit untuk menyelenggarakan Formula E adalah di Ancol. Ujar Sharoni saat konferensi pers di Ancol J.I. Expo pada Rabu 22 Desember 2021 dilansir dari Kompas.com. Ancol ditunjuk sebagai lokasi sirkuit Formula E setelah melakukan kajian panjang bersama pihak Formula E Operation sebagai wakil Federasi Otomotif Internasional VIA. Direktur Utama PT Jakarta Propertindu, Widi Amanasto. Amanasto, Senin 20 Desember mengatakan Ancol dan Jakarta Internasional Expo menjadi kandidat kuat lokasi sirkuit Formula E. Salah satu yang mau kami akan siapkan yaitu di Ancol. Ada beberapa juga di J.I. Expo. Itu masih buka kemungkinan, kata Widi. Pilihan tersebut mengerucut setelah sebelumnya penyelenggara memberikan 5 opsi lokasi yaitu Jalan Jenderal Sudirman, Kawasan Pantai Indah Kapuk, J.I. Expo, Jakarta Internasional Stadium, dan Ancol. Aman Saroni mengungkap alasan mengapa Ancol terpilih sebagai lokasi penyelenggarakan atau sirkuit Formula E Jakarta 2022. Kata dia, lokasi Ancol yang dinamis dan cukup ikonik bagi Jakarta. Kenapa mesti pilih Ancol? Karena pertama Ancol adalah tempat yang dinamis, lokasi yang ikonik Jakarta, dan tempat tidak mengganggu prasaranan jalan masyarakat yang lain. Ujar Saroni saat konferensi peras di Ancol pada Rabu 22 Desember yang lalu. Politisi Partai Nasdem ini menjelaskan, sebenarnya 5 lokasi pilihan untuk penyelenggarakan Formula E semuanya bagus, namun pihaknya masih harus menunggu persetujuan dari Formula E Operation yang memilih lokasi mana yang terbaik untuk menggelar Formula E. Ada pun 5 kandidat, yakni Gelora Bung Karno, Sudirman, Tamrin, Pantai Indah Kapuk, Kemayoran, dan Ancol. Kalau saya yang putuskan regulasi balap Formula E, dari kemarin pas saya ditunjuk sebagai Ketua AOC pasti langsung saya umumkan, cuma karena ini harusnya diberikan approval persetujuan VEU Jardia. Diketahui juga Ketua Komisi EDPR di Jakarta dari fraksi PSI, Anggara Wicitra, mempertanyakan wilayah lintasan Formula E Jakarta yang ternyata di tanah lokasi pembuangan lumpur. Menurutnya, Guendur Anies Baswedan tidak punya perencanaan yang terugur. Ia pun menyarankan, dari para menggelar ngajang balap mobil listrik, lebih baik mengadakan lomba tangkap belut yang memang menggunakan lumpur. Ini yang terjadi, kalau perencanaan termasuk penentuan trek tidak dikaji dulu, tidak ada rencana terugur. Sepertinya, Pak Anies lebih baik bikin acara lomba tangkap belut, ketimbang balap mobil Ujar Anggara kepada wartawan pada minggu 2 Desember 2021. 2 Januari 2021, keputusan pemilihan lokasi sirkuit ini menurut Anggara tidak memiliki progres yang terbuka. Dia juga menduga, pemilihan lokasi sirkuit Formula E Jakarta tidak memiliki studi kelayakan. Makanya dari awal kami bilang, harus ada transparansi, karena ini acara yang dipakai uang rakyat, dan di atas tanah perusahaan daerah pula. Jangan-jangan menentukan trek ini belum ada studi kelayakannya, kata Anggara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!